Demi Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah pernah rela diusir dari rumah. Jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah telah dimakam-kam di Taman Makam Malaka Islam Pesanggerahan Jakarta Selatan, Jumat 5 November 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Meski jasad Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah telah tiada, namun kesicinta dua sejol ini bergaung di media sosial. Salah satunya mengenai perjuangan pria yang bekerja di tanah abang ini, ia ternyata tak mendapatkan restu menikahi artis 29 tahun tersebut. Bokap-nyokap gue gak setuju, mereka gak datang ke pernikahan. Bokap-nyokap dia juga gak mau, kata Bibi Ardiansyah di kanal Youtube Denny Sumargo Agustus 2021. Meski begitu, Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel tetap melangsungkan prosesi sakral tersebut lewat pernikahan siri. Tidak hanya sampai di situ, karena Bibi Ardiansyah sudah memedukkan Vanessa Angel, ia pun rela diusir dari rumah. Gue di-kick out selama 3-4 bulan, duturnya. Setelah diusir dari rumah, mata pencaharian Bibi Ardiansyah pun diputus oleh sang ayah. Ia menyegel toko putranya yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Toko gue disegel sama bokap gue. Toko itu hasil jeripaya gue sendiri padahal, ungkapnya. Tapi Bibi Ardiansyah tak sedikitpun melawan sang ayah. Karena gue sayang sama orang tua, karang bapak seseorang tersebut. Ujian lain demi cintanya kepada Vanessa Angel kembali hadir. Di saat ia terpuruk, tak memiliki pemasukan, teman-temannya menjauh. Bibi Ardiansyah nyaris menyerah. Ia bahkan sudah meninggalkan Vanessa Angel yang dinikahi siri. Gue punya motor Vespa hampir gue gadaikan, karena gak mungkin pulang ke rumah, kata Bibi. Dalam perasaan yang kalut, Bibi Ardiansyah akhirnya memutuskan kembali pada Vanessa Angel. Gue gak bisa hidup tanpa dia, ungkap pria bernama asli, Febri Ardiansyah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.